Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah mas'alli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, Allah mas'alli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ya Allah sampaikan salam kami untuk kekasihmu Rasulullah SAW yang menjadi jalan kebenaran sampai kepada kami semua. Bimbing agar kami semua menjadi orang-orang yang bisa meneladani kebaikan dari Rasulullah SAW. Mendidik anak itu, kalau dengan kemarahan nanti anaknya akan menjadi anak yang tertekat. Tapi kalau mendidik anak dengan bijak, nanti anak bisa mengambil nasihat yang baik dari orang tua. Nah sekarang bagaimana? Ini mah berarti bukan menyikapi anak, ya menyikapi kitanya. Bagaimana kita sebagai orang tua dalam keadaan apapun harus ingat Allah. Orang yang ketika menghadapi kenakalan anak selalu online dengan Allah, maka semuanya akan dibimbing. Nah masalahnya biasanya kalau kita lihat sesuatu yang gak baik, kepancing itu. Lupa kepada Allah, ya makanya sekarang mah gak apa-apa, agak marah, kesel dikit. Yang penting disebut nama Allah, nanti disitu kita akan dibimbing oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya. Cara disini, memang kalau anak-anak masih kecil begini, ada sebuah buku tentang mendidik dengan cinta, kemudian mendidik dengan cerita. Jadi ada mendidik dengan cerita. Coba ini kalau anaknya masih 9 tahun, 5 tahun, 30 tahun, ini belajarlah bercerita yang seru. Jadi kadang-kadang orang tua itu kehilangan kesempatan untuk bisa bercerita sama anak. Padahal disitu mendidik yang efektif dengan cerita. Cerita itu tidak harus nabi-nabi semua, enggak. Ada kalanya cerita hikmah. Ibu pergi kemana, baca buku tentang binatang, tentang itu, terus nanti dibaca. Kemudian difahami, disampaikan dengan bahasa ibu. Itu anak-anak akan senang. Nah kemudian yang ketiga, harus pandai-pandai kita memilih waktu. Memilih waktu untuk anak saat yang tepat, enggak ini untuk menceritakan sesuatu supaya bisa diambil hikmah. Jangan bercerita atau memberitahu ke anak dalam kondisi capek. Dalam kondisi sedang, enggak enak hati misalnya anaknya, sedang marah. Jadi ketika jalan-jalan, ketika masak, ketika kita makan bareng, tapi dengan cara yang tetap sesuai dengan keinginan anak. Terima kasih telah menonton!